Sepi ya seperti ini ya, karena semua bisa dilakukan dari rumah Kita download aplikasinya, kita ikut lelangnya Dan kita bisa menang dari aplikasi Enak nih kalau misalnya mau ngebit disini Slow, santai, kita bisa lakuin dari rumah lewat aplikasi Dan gak ada yang ganggu Kalau gue bilang Lego sini gak terlalu banyak saingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue capin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue Balik lagi di channel Dozo21 di konten Dozo Automotive Kali ini kita unik nih tentang pelelangan Tapi pelelangan dari startup, dari aplikasi Ini dari Lego As Jadi di Lego As ini melakukan pelelangan ini unik Tanpa ribet, melalui aplikasi Jadi teman-teman bisa cek nih aplikasinya ada disini Nah teman-teman bisa download Kalau untuk yang punya Android itu bisa langsung ke Play Store Kalau iPhone itu bisa langsung ke App Store Jadi cek langsung download Lego As Auction Nah teman-teman bisa langsung install dan langsung download ya Nah disitu teman-teman bisa langsung cek unit informasi apapun tentang Lego As Auction ini Cara lelangnya juga mudah Semuanya berdasarkan virtual transfer kita deposit di account kita Kita melakukan lelang itu sebesar 2 juta rupiah untuk satu lotnya Dan untuk menang saat menangnya Administrasinya itu hanya 1,4 juta rupiah Jadi semuanya berdasarkan virtual Masukkan ke account kita deposit Terus kita melakukan transaksinya itu Melalui aplikasi di Lego As Auctionnya Nah sekarang kebetulan gue lagi ada di Lego Asnya Dan ini sudah steril Karena hari ini lagi jamnya lelang Jamnya lelang itu hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang Biasanya itu jam 2 sampai jam 3 siang Karena di Lego As ini sepi ya seperti ini ya Karena semua bisa dilakukan dari rumah Kita download aplikasinya Kita ikut lelangnya Dan kita bisa menang dari aplikasi Penjemputan, pelunasan, segala macam Kita bisa langsung datang ke poolnya Lego As yang ada di Muruya Selatan Biar lebih jelasnya lagi Gue cantumin di deskripsi alamatnya Nah ini unit-unitnya yang lagi di lelang Ini lagi di lelang Lelangnya ada di mana? Ada di aplikasi Tapi ada live lelangnya di tenda lelang ini Ya ini kebetulan memang gue lagi ngeliput sama Bang Koboy di Lego As Nah ini tenda lelangnya Dan hanya sedikit karena rata-rata melakukan auctionnya Atau melakukan biddingnya dari rumah atau dari tempatnya masing-masing Kita coba cek dulu ke dalam Nah Lego As ini melakukan auctionnya Nah ini dari sini live Oke dan itu tadi dari aplikasinya Dan tata caranya itu gampang banget Gak ada syarat khusus Cuman langsung download aja aplikasinya Lego As Auction di App Store atau di Play Store kalian Jadi teman-teman nanti bisa langsung ikut lelangnya Dengan ini daftar lotnya murah ya kalau gue bilang Per lotnya itu hanya 2 juta Saat teman-teman menang lot itu hanya bayar administrasi 1 juta 400 Cukup ya kalau misalnya teman-teman mau nyari mobil lelang yang gak banyak saingan kalau gue bilang Cocok nih buat diambil pribadi Kayak Carimon Wagon Itu cuma odometer baru 3.000 Baru 3.000-an open bidnya Di lelangan Lego As ini Nissan Serena 2000cc ini HWS tahun 2007 Odometernya ini sekitar 222.000-an Kondisinya ini grade-nya C Ada beberapa baret ada beberapa penyok disini Open bidnya ini yang menarik cuma 28 juta Ini juga lanjut ada Camry 2.500 Camry V Grade-nya ini masih A ya 290 juta open bidnya Pajaknya di September 2020 290 juta rupiah open bidnya Camry V 2016 Oke satu lagi nih ya ada Mazda 6 Ini ada di lot 20 di Lego As Auction Odometernya itu baru 35.000 Open bidnya 145 juta Pajaknya ada di bulan 7 2020 Di sini keterangannya Hanya ada baret di Lisplank sebelah kiri Nah ini ada baret-baret halus Ini bisa dihilangkan Dan ini menurut gue oke 145 juta Mazda 6 ini tahun 2012 Baru 35.000-an Dan ini pajaknya di bulan 7 2020 Jadi masih hidup Mazda 6 145 juta rupiah Keren banget nih Seperti ini adalah cara bidding di Lego As Jadi di online kita nggak tahu Dan di sini ada penjelasannya Ini tanggalnya tanggal 27 ya Jam 14.19 Ini lagi di lot 10 Ada Toyota Camry yang tadi Cek unitnya Nah ini 290 Di sini masih belum ada kenaikan Ini masih kita cek Dan di atas ini yang hijau ini Ini adalah waktu Jadi dalam satu lot itu dikasih waktu 2 menit Dan nanti kalau misalnya Setelah ada yang ngebit Ini menit ini akan berkurang menjadi 30 second Atau 30 detik Dan saat ada pembider lagi Akan naik lagi menjadi 30 second lagi Walaupun sisa 5 detik Dan setiap bidding itu akan selalu naik Per 30 detik Sampai dimana nggak ada yang ngebit lagi Dia adalah pemenangnya Nah ini masih belum ada yang ngebit Toyota Camry Ini tahun 2016 Open bidnya 290 juta Ini 2500 cc nih Grade-nya masih ya masih oke banget Masih belum ada yang ngebit Sudah mau habis waktunya Jadi kita anggap ini belum laku Nah ini adalah kondisi saat misalnya Kita mau lelang di Legos Ini adalah Di bawah Canovie-nya Atau di tenda lelangnya Legos Tapi kebanyakan Orang yang di Legos ini melakukan Auction Melakukan bidding itu Secara online Melalui aplikasi Jadi tidak melalui Offline ya Jadi hanya melalui Jadi tanpa ribet Intinya seperti itu Oke sekarang ada di Grand Livina nih Tadi lot 10 sekarang di lot 11 Ini open bidnya 113 juta Di grade A ya Livina SV tahun 2017 Ini warna putih Belum ada yang ngebit 113 juta 500 Masih juga belum ada yang ngebit Ini udah mulai hampir 1 menit lebih Oke Livina masih belum laku Oke ini sekarang ada di Daihatsu Xenia 1300 R Manual Transmission Dia disini tahun 2016 Wah ini naik lagi Nih jadi naiknya Per 500 Dari 98 500 Ada di lot 16 98 500 Ini masih Xenia Nah 1300 R Manual Transmission Oke sekarang naik Sejuta 99 juta 5 Oh 100 juta nih Udah di 100 juta Dari 93 juta Oh 100 juta 500 nih 93 juta Udah naik 10 juta 103 juta saat ini Grade nya masih B ya Dari 93 juta nih Xenia R Manual Transmission Naik lagi 103 juta 500 Nah ini kondisi yang pada hadir di Balai Lelang Lagos Hanya sedikit ya Tapi karena mereka melakukannya semuanya dari aplikasi Gak pake ribet Unit-unit nya masih pada bagus Termasuk ada Mazda 6 Itu keren banget nih Oke lot nya ini terjual di harga 105 juta Dari 93 juta Daihatsu Xenia R 1300 CC Manual Transmission Oke nih kita di lot 18 Udah ada di Nissan Serena HWS Open bit nya 25 juta Oh naik nih 26 juta rupiah Ini sudah pernah kita cek ya Waktu open house kemarin 2007 Plat nomor nya A Grade nya C Ada beberapa banyak baret nih dia Ada foto-fotonya Dari 25 juta Nah ini kondisi mobilnya Nissan Serena HWS masih oke Ini kondisi penyoknya juga ditunjukin disini 2007 Oke terjual 26 juta Nissan Serena HWS 2007 Cuman disini nota pajaknya gak ketahuan ya Nissan Serena 2000 CC HWS ya 2007 Kilometernya 222 ribuan Grade nya di C Open bit nya tadinya 28 juta Tapi tadi di online itu 25 juta open bit nya Nah disini nota pajaknya gak ada ya Umur pajak atau nota pajaknya gak ada BPKB 10 hari kerja Disini keterangannya headrest depan Terus AC nya panas Jadi AC nya masih kurang bagus Power window nya juga rusak Jadi ada butuh banyak perbaikan Tapi lakunya di 26 juta Open bit 28 juta tadinya Jadi turun 25 juta Lakunya di 26 juta Kalau gue bilang Legos ini gak terlalu banyak saingan Nah ini list nya kalau teman-teman mau tau Ini teman-teman bisa langsung pause Ini ada di lot 20 Mazda E 2500 CC Elite sedan Di warna hitam tahun 2012 Automatic transmission Open bit nya murah nih 145 juta grade nya B Masih belum ada penawaran Ini yang pernah kita cek di open house Di lot 20 Mazda 6 2500 CC Ini kondisinya hanya list plang sebelah kiri itu Baret Ini perbaikannya kita butuh speed aja Sisanya overall ini masih oke Waktu hampir habis Mazda 6 Masih belum ada yang nawar Kondisinya keren ya Dan ini lot nya belum terjual Ada di Mazda 6 2500 CC 2012 Automatic transmission Belum terjual ya Nah ini penawarannya 97 juta Sekarang udah di 98 juta Sen nya 1300 R Manual transmission Nah ini keterangannya List plang nya ini Ini penyok nih Udah ada Karpet dasarnya sobek Dan ini kaleng ya Velg nya kaleng Udah di 100 juta Dari 97 juta Sen nya R 2017 Manual transmission Masih grade B Ini kondisi yang rusaknya Oh naik lagi 101.500.000 nih Enak nih Kalau misalnya mau ngebit disini Slow santai Kita bisa lakuin dari rumah Lewat aplikasi Dan gak ada yang ganggu Open bit dari 97 Sekarang udah di 102.500.000 Udah mau habis Gimana apakah terjual Oke lot nya terjual Sen nya 1300 CC Tipe R Manual transmission 2017 Ini akhirnya sudah kejual ya Harganya 97 juta Selakunya di 102.500.000 Sekian aja review Tentang lelang di Balai Lelang Legos ya Atau Legos Auction Jadi buat teman-teman yang penasaran Dengan Legos Langsung aja follow instagramnya Legos Ada di deskripsi Atau juga langsung Cek di playstore Atau di appstore Teman-teman masing-masing Langsung download Langsung install Legos Auction Bisa informasi jelasnya Dan validnya Ada di aplikasinya mereka Oke Untuk informasi Tentang Legos Office nya seperti apa Ada review singkat Office store nya sedikit Itu ada di Link di bawah Jadi buat teman-teman yang penasaran Bisa langsung datang ke Legos Auction Dan juga download aplikasinya Jangan lupa Oke Sekian aja informasi Yang bisa gue berikan Tentang auction Atau lelang Di balai lelang Legos ini Semoga bisa menjadi informasi Yang bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue Dengan cara mensubscribe nya Gue dozo21 Signing off Gue ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax